PENETAPAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Pendetapan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai zona merah pandemi COVID-19 memunculkan pro dan kontra. Warga menilai status ini merugikan ekonomi mereka. Pelaku usaha mengeluhkan anjloknya pendapatan mereka sebagai dampak dari pendetapan zona merah. Daya beli masyarakat jadi sepi. Demikian juga transaksi perdagangan di berbagai sektor pun lesu. Pedagang sembako di pasar rakyat Kota Belang Pidi menyayangkan penetapan zona merah. Sebab saat ini saja minat pembeli menurun drastis. Karena warga banyak yang memilih berdiam diri di rumah untuk mencegah penularan virus. Hal serupa dirasakan pelaku usaha warung kopi di Kota Belang Pidi yang menyatakan usahanya ikut sepi. Selama ini perekonomian di Aceh Barat Daya itu jatuh. Selama COVID-19 ini usaha saya tidak sepi. Wakset akhir-akhirnya sebelumnya berapa? Sebelumnya sebelum COVID-19 itu kita dapat lebih. Setelah COVID-19 ini menurun drastis. Namun Bupati Abdiya, Akmal Ibrahim justru menyambut baik keputusan PLT Gubernur Aceh yang menjadikan daerahnya sebagai salah satu zona merah pandemi COVID-19 di Aceh. Menimbulkan kehatian-kehatian masyarakat. Saya tidak perlu banyak biaya sosialisasi lagi. Dan masyarakat Abdiya sudah patuh-patuh. Nah, semua apa ini yang datang dari luar ke Abdiya itu semua dipantau. Tiap hari. Besok dia datang, tiga hari lagi dia datang sudah ada fotonya. Sudah ada kapan busnya berapa, bus apa dia naik. Semua di desa setiap yang datang itu selalu didatangi. Nah, kalau Abdiya kesiapan untuk COVID-19 sudah bagus. Cuma, pemikiran saya, analisa saya, kenapa dia ditetapkan sebagai daerah merah? Karena ini daerah lintas. Para pelaku ekonomi berharap agar pemerintah setempat menyiasati situasi agar tidak berdampak pada ekonomi warga. Sehingga tidak akan terjadi keresahan akibat anjropnya pendapatan masyarakat. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.